Bisnis yang bagus Jangan menjual produk Kita harus menjual value Nilai lebih Kita harus punya alasan Kenapa konsumen kita wajib kita pasak sini Kayak gitu Kita harus punya nilai lebih Kalau kami tuh punya konsep Inovasi atau mati Hidup tidak cukup beradaptasi Harus ada inovasi kalau perlu revolusi Melawan pakem-pakem yang ada Kalau misalnya omset kita mau luar biasa Kita jangan yang biasa-biasa aja Seperti itu Oke nama saya Isai Juarsa Saya lahir di Bandung Lahiran tahun 1984 lah Mungkin sekarang sekitar 17 tahun kali ya Terus kemudian Saya punya usaha Baksor Sukyos dan beberapa brand Total ada 9 brand Seperti itu Pertama gimana ya Saya dulu karyawan Saya kerja dulu 12 tahun di Astra Di perusahaan Saya kerja sama orang Cuman ketika saya kerja itu Saya tuh setiap kali open recruitment Itu 200 sampai 800 orang Yang keterima tuh kan 2, 4, 6 gitu Sisanya kan nganggur lagi Saya bilang aduh kasihan banget gitu ya Secara pribadi Saya mungkin kalau untuk Gaji udah cukup lah ya Gaji udah cukup Cuman memang kayaknya Kok saya terlalu jahat Kalau misalnya saya harus Harus Untuk diri sendiri Hidup untuk diri sendiri Dulu Saya waktu kerja di Astra itu Saya waktu terakhir tuh Bagian quality control Itu kerjanya enak banget gitu kan Tapi sebelum untuk posisi Quality control itu Saya juga ngerintis juga dari bawah Kayak misalnya dari produksi Ya Ngangkat-ngangkat barang Jadi kadang-kadang Kita tuh gak siap Apa Gak mau ngelewatin itu Ujung-ujung pengennya sukses gak bisa Kita tidak bisa menjadi Boss yang baik Kalau kita belum menjadi Karyawan yang baik teman-teman Akhirnya saya punya keinginan Minimal saya Bermanfaat buat 10 orang Saya buka usaha tuh Dari pertama Sebelum kuliner Saya buka tambel ban Saya buka grobak Ya grobak Grobak tambel ban Pinggir jalan itu Ada 5 grobak Satu minggu 2 minggu bagi hasil bagus Minggu ketiga Grobaknya hilang Tinggal satu doang Terus kemudian Aksesoris Apa Handphone Banyak tuh yang ambil kan Teman-teman kerja Banyak ambil Banyak juga yang gak bayar Kayak gitu Jadi suka-dukanya banyak juga sih Dulu tuh Saya selain punya semangat Pengen punya manfaat Pengen punya karyawan sebenarnya dulu Saya gak mikirin untung ya Saya mikirin Saya pengen punya karyawan aja dulu Itu keinginan yang membuat saya Untuk berani keluar dari perusahaan Nah saya memilih untuk kuliner dulu tuh Ketika Banyak banget Bisnis-bisnis yang sebelumnya Ini belum Apa ya Terlalu lama Apa Gajiannya terlalu lama Kira-kira Kalo misalnya lagi yang gajiannya Harian tuh apa gitu Masuklah dapet Kuliner Saya buka dulu Ayam penyet tuh Ayam penyet joss Model-model tabungan tuh Udah habis semua tuh Ayam penyet joss itu Modelnya tuh Dari pinjaman Dari bank Gitu kan Dari KTA Dulu ada pinjaman Car payroll kan Pinjaman dari bank Akhirnya saya buka usaha Nah Pinjaman ini Kemudian Yang saya bikin Untuk Berani gambling tuh Yaudah Saya bilang Kalaupun misalnya Rugi Ya saya masih bisa bekerja Untuk ngincil-ngincilannya Gitu kan Buka usaha Dari 2013 Sampai 2015 Cuman Waktu itu Di ayam ini Kok ramainya itu Pas hanya di jam makan Jam makan aja Siang sama malam Kira-kira Kalo misalnya menu Apa sih ya Makanan apa yang Si Gak ngenal waktu Gak ngenal cuaca Gak kenal kasta Usia Apa ya Oh Ternyata baso Orang di rumah Udah makan Jalan-jalan keluar Dia tuh masih Eh udah makan baso aja deh Apalagi belum makan Gitu kan Eh kita makan baso aja Kayak gitu Bukalah kemudian Tahun 2015 Kita buka baso Seperti itu Di tahun 2015 Saya buka baso Ya Buka baso Itu juga dari Pinjaman bank juga tuh Jadi Mengagunkan Sertifikat rumah Oh gitu Berani banget kan gue Memang Kesuksesan itu Harus Pertaruhannya besar Akhirnya Saya Agunin Sertifikat rumah Pinjam ke bank Buka usaha lagi Bakso Terus kemudian Tahun 2015 Buka Tahun 2016 Baru saya Resend kerja Gitu Karena memang Saya gak bisa Kita tidak bisa hidup Di dua kaki Pasti Ada Satu Waktu Kita harus menentukan Memilih yang mana Karena Fokus lebih dekat Kepada kesuksesan Kalau kita mau Sukses Berkarir Maka fokus lebih bekerja Inisiatifnya Menurut atasannya Maka cepat tuh Nanti naiknya Kalau kita mau Sukses berwirausaha Maka fokus juga Berwirausaha Jangan setengah-setengah Nah sih Hasilnya akan setengah-setengah Ya Kalau untuk balik modal Pinjaman ke bank itu Kurang lebih sekitar Dua tahunan lah Dua tahun Kita udah Kita 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 Terus terakhir Kita Sekarang kita udah ada uang Kita tutup Gitu kan Terus Kalau buat para Apa Yang berikutnya Sekarang Ketika kita sudah Apa Operasional udah bagus Produknya juga enak Gitu kan Kan Di Di kuliner ini Terutama restoran Itu minimal Itu yang harus kita kuasin Itu empat hal Ini empat piler Yang pertama adalah Produk Produk itu wajib Yang namanya enak Dan ngangenin Enakannya gak cukup Harus ngangenin Harus bikin orang Mau balik lagi Yang kedua adalah Pelayanan Operasional itu Harus handal Harus prima gitu Harus excellent Pelayanan Orang tuh Mau datang Ke restoran kita Karena dua Karena produknya Yang enak ngangenin Yang kedua Karena pelayanannya yang baik Coba kalau misalnya Dilayanin Jutek Mau gak balik lagi Gak mau Yang ketiga Adalah marketing Yang bikin orang datang Adalah marketing Gitu Banyak banget orang Punya Apa namanya Produk yang enak Harganya murah Tapi gak lalu Kenapa Karena gak ada orang yang tahu Marketingnya gak jalan Makanya kita mesti Pinter-pinter Ngiklan Sering-sering ngiklan Jangankan kita ya Rokok aja yang ada nikotinnya Masih mereka masih ngiklan Apalagi kita Nah yang keempat Tadi Adalah Kalau mau sukses Di kuliner Yang keempat Adalah finance Keuangan Pastikan Ini harus transparan Harus terjaga cash flownya Jangan sampai Bercampur Uang pribadi Dengan uang perusahaan Dengan uang restoran Gak boleh Harus dipisahkan Seperti itu Itu waktu pas Si Bapso ini Buka Terus adilnya bisa Terkenal kan sekarang Viral Itu gimana Mas adilnya bisa viral Tuh ah pertanyaan bagus banget Jadi gini Beda Kaka-kaka Beda Orang dulu Sama orang sekarang Orang dulu Sebelum makan Berdoa Kalau orang sekarang Sebelum makan Foto Story gitu kan Foto Nah Yang di foto-foto Bisa ada dua Satu Adalah karena Tempatnya Yang instagramable Yang kedua itu adalah karena produknya karena apa karena sekarang nih anak-anak sekarang itu mereka hidup di dua alam dunia nyata sama dunia maya dunia nyata butuh konsumsi perutnya dunia maya butuh konsumsi buat storynya jadi poinnya adalah kita jangan menjual produk kita harus menjual value nilai lebih kita harus punya alasan kenapa konsumen kita wajib kita pasak sini kayak gitu kita harus punya nilai lebih nah di bahasa resok jos ini kita ngambil konsepnya anak muda tuh karena pada dasarnya anak-anak sekarang itu hidup di dua alam satu di dunia maya yang satu lagi di dunia nyata di dunia nyata mereka butuh konsumsi perutnya di dunia maya mereka butuh konsumsi storynya seperti itu kalau misalnya kita jual bahan bakso biasa aja maka target market kita adalah tiga kilometer tapi kalau misalnya kita jualan value jualan nilai kita ngasih nilai lebih maka target market kita bisa jauh lebih luas lebih lebar mungkin bisa 5 sampai dengan 15 kilometer kita harus bisa memaksakan konsumen itu harus ada alasan yang kuat kenapa dia mau melewati beberapa kompetitor larinya ke kita kita harus punya alasan di situ sehingga kita bisa tetap eksis kita bisa tetap rame ketimbang dari kanan kiri seperti itu karena penting banget branding Kak jadi branding itu orang tuh gini misalnya ada 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 produknya ya satu ini kopi biasa aja tapi yang satu dia nge branding bahwasannya lu tuh kalau misalnya ngopi di gue lu tuh kayak orang eksekutif orang keren orang kaya gitu kan itu rasanya HPP nya sama tapi harga jualnya berbeda gitu loh nah tadi saya bilang kita saatnya bukan lagi ngejual produk tetapi juallah value sehingga konsepnya eh profitnya itu bisa jauh lebih tinggi kalau untuk awalannya dulu itu eh kita jual bak sebiasa aja sih sebenernya jadi lebih ke diskon 50% gitu kan diskon 20% hari Sabtu Minggu kita diskon sekian gitu kan lama-lama kok capek ya rame banget tapi nggak ada untungnya gitu loh wah berat gitu kan terus apa nah tadi balik ke basic inovasi atau mati ya kopi tidak harus hitam kopi tidak harus minum kopi bakso tidak harus bulat makan bakso tidak harus dimangkok ini kemudian yang saya terapin di bisnis di bisnis bakso ini setelah satu tahun kita tuh harus ada perubahan kita harus ngikutin trend jadi kita tuh harus bisa kita harus mengikuti trend dan menciptakan trend gitu nah kurang lebih sekitar 8 bulan dari grand opening yang pertama kita konsep yang tadi ya inovasi seperti itu kita tuh harga antara Rp20.000 sampai dengan ada yang Rp150.000 kalau mau custom bakso ada juga yang seratus jutaan juga ada tahun 2019 kita bikin rekor muri bakso gepeng terbesar se-indonesia bahkan sedunia ya lebarnya 3 meter beratnya 1,2 ton buat 15.000 orang ngerebusnya 4 hari rekor muri tuh itu habisnya dulu sekitar 300 jutaan kalau sekarang dari 2015 ya berarti ya sampai sekarang omsetnya gimana masih peningkatan? wah ini bicara omsetnya rada-rada sedap nih kan ya dulu di awal-awal kita buka warung ya dulu di awal-awal itu itu 2 kilo untuk 3 hari mbak 2 kilo untuk 3 hari 2 kilo daging buat 3 hari alhamdulillah berkat support dan dukungan dari temen-temen semua dari temen-temen media masyarakat dan influencer youtuber kita bisa sampai 1 hari tuh 800 kilo nah ini buat temen-temen tipsnya nih kalau misalnya pengen inovasi produk kita nggak punya dana buat RnD gitu ya kalau saya sih alhamdulillah sekarang udah punya chef udah punya tim RnD sendiri konsultan sendiri gitu kan tapi kalau misalnya musim yang awal-awal gini aja nih nanti kasih tau karyawannya anak-anak tolong buatin menu baru ya kalau misalnya menunya enak dan laku di pasaran saya kasih 500 ribu kalau misalnya menunya viral saya kasih 2 juta saya yakin dari kari kan gini karyawan kan yang bersentuhan langsung dengan konsumen jadi dia tau konsumen mau tuh apa kayak gitu nah mereka kasih kebebasan seperti itu insya Allah mereka ekspor jauh lebih bagus daripada kita seperti itu saya awal-awal pakai cara itu gitu kan jadi temen-temen mesti paham mesti ketahu mesti tahu produk kita apa target market kita siapa dan keinginan market ini apa kita tidak boleh memasakkan oke gua mau jualan ini terserah konsumen tuh maunya kayak gimana tapi gua mau ini nggak bisa kita harus ngikutin produk kita apa nah kalau tips dari saya bakso bakso reseptius ini target marketnya adalah 18-34 tahun dapet datanya dari mana? lihat instagram buka kita bisa ngeliat datanya follower kita itu rata-rata usia berapa nah di usia itu itu biasanya mereka tuh seneng apa ya seneng apa kita buka explore itu biasanya di usia 18-34 tahun di produk-produk kuliner itu biasanya yang ada unsur cabe-cabean banyak cabenya merah gitu kan yang kedua adalah ada unsur api dibakar gitu kan ada atraksi gitu yang ketiga adalah bentuknya ekstrim atau absurd gitu gitu jadi sesuatu yang aneh nyeleneh kalau misalnya dia makan itu gua pengen kayak siapa jadi apa gitu kan lalu kemudian kalau misalnya dia posting banyak yang komen banyak yang ngeliat itu dia seneng banget gitu jadi memang pada dasarnya barang siapa yang ramai di dunia maya insya Allah bakal ramai di dunia nyata apapun itu jadi kalau misalnya mau kita viral mau diliput banyak orang kita tuh harus punya nilai tarik sehingga produk itu bisa viral di media sosial seperti itu tadi value yang tadi seperti itu titik terendah kita adalah ketika PPKM darurat itu orang nggak boleh kita nggak boleh mulangin karyawan karena akses pulang kampung jadi tutup kita nggak dapat subsidi dari pemerintah itu kan kita nggak boleh jualan gitu kan terus boleh jualan tapi online dan ketika jualan online akses di kampung-kampung itu ditutup wah itu udah waktu itu kita hampir ratusan juta buat nombokin gaji karyawan gitu hampir setiap bulan saya tuh satu bulan rugi 400 juta buat subsidi karyawan jadi total dua bulan tuh 800 juta lah ya itu udah liar ya tuh di bulan ketiga ini kalau misalnya begini udah tetap tutup aja gitu kan karena memang kita ya udah karyawan kita pulangin kan dia nggak boleh pulang di akses di jalan tol juga di blokade gitu kan mereka nggak boleh pulang mereka suruh berdiam di rumah tapi kan mereka juga butuh makan dan restoran itu nggak bisa jualan gitu loh yaudah akhirnya rugi sekitar 800 juta lah gitu ya 800 juta itu kas pribadi 800 juta itu dari kas pribadi gitu kan berarti sempat kalau ini juga masih gulung tiker ya waktu itu kalau misalnya dibilang gulung tiker ya nggak sih sebenernya saya tidak pernah berpikir negatif saya berpikirnya ini pasti akan selesai justru ketika saatnya saya harap saya harus siap-siap untuk berlari sehingga ketika yang lain baru pandemi selesai mereka baru mau berlari saya udah ada di garis finish duluan seperti itu jadi kita mesti selalu mempersiapkan diri memperbaiki diri dan siapkan strategi untuk menuju masa depan yang kita tidak tahu besoknya itu akan seperti apa bagaimana tuh mas akhirnya sampai bisa balik lagi langsung atau ningpoinnya itu gimana? ya syukurnya itu 2 bulan ya PPKM Darul cuma kalau misalnya 3 bulan mati udah udah tapi memang pada dasarnya tadi itu tuh harus ada inovasi ya harus bergerak teruslah berinovasi teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengejar kita jadi ketika pandemi waktu itu justru kita buka 8 cabang kenapa? karena di saat pandemi banyak restoran yang tutup tempatnya bagus harganya murah akhirnya kita tuh bikin cabang di tempat-tempat yang bagus dapat tempat-tempat yang bagus dan kita waktu itu kolaborasi dengan influencer inovasi itu tidak harus meleluh di produk inovasi itu bisa bagaimana cara kita ngejual ya bagaimana bentuknya produk bagaimana cara penyajiannya termasuk juga inovasi bagaimana cara kita kolaborasi dengan orang lain total saat ini itu ada sekitar 37 cabang di seluruh Indonesia saat ini cabang Baksur Sokcus itu ada di Jaburitabek Pamulang terus kemudian ada di Bekasi ada di Surabaya Bandung terus kemudian di Padang Palembang Bukit Tinggi Bukit Tinggi Pekan Baru Cirebon seperti itu dan Insya Allah kita akan juga buka di luar negeri di Sydney Mekah, Jeddah, Madinah seperti itu itu semua support dari pemerintah jadi memang saat ini teman-teman jangan pernah antipati dengan pemerintah siapapun ini tahun 2024 itu akan ada pilkada eh pemilu pilpres jangan pernah kita antipati dengan pemerintah siapapun yang terpilih dukung saatnya kita para pengusaha peraku UMKM program UMKM itu menggandeng pemerintah untuk mengembangkan bisnis karena mereka tuh punya banyak celah atau punya banyak cara untuk bisa men-scale up kita gitu loh nah kita tinggal ngikutin aja kita udah siap pemerintah punya program untuk mengembangkan UKM mikro kita udah siap orang lapangan mereka punya peluang kita masuk jadi satu mudah cepet kalau kalau sekarang kan bisnisnya mas kisah enggak cuma ada solusi itu saja ada kuliner yang lain ada semua nah gimana sih mas cara mas kisah untuk melalui bisnis-bisnis yang penting sama yang ini ya jadi kalau misalnya kita memang mau mau sukses di kuliner kita harus memang sadar produk dulu kita harus tahu kita nih owner jangan kemudian ngeboss jadi boss jangan kita tuh harus tahu produk kita apa dan operasional itu bagaimana sehingga apa sehingga kita tidak dibohongin oleh karyawan dan kita harus punya orang yang expert di bidangnya kalau misalnya operasional kita harus mengair orang-orang yang menjago di operasional gitu jadi di kita punya HO sendiri head office itu yang ngurusin masalah keuangan masalah operasional masalah R&D semua ada timnya ada marketing dan lain sebagainya nah sehingga kita mau buka bisnis apa aja gampang tinggal duplikasi aja kayak gitu karena kita udah rapih seperti itu sih gimana mas caranya membangin setiap brandnya membangin setiap brandnya ada strategi sendiri atau sih? buat temen-temen tuh kalau misalnya yang mau bikin usaha pastikan DNA nya benar pastikan DNA nya benar pastikan DNA nya benar jadi jangan pernah berharap bermimpi berteduh di bawah pohon yang besar kan berharap memiliki bisnis usaha yang besar punya untung banyak bisa buka cabang dimana-mana ya berharap punya pohon yang besar rindang banyak buahnya tetapi yang ditanam adalah pohon toge ini gak bisa gitu loh ketika mau bangun bisnis jadi DNA nya benar ini kalau saya investasiin bisnis disini ini kira-kira gedenya kayak siapa kayak apa bisa bikin gua kaya apa enggak gitu oh ternyata bisa nih seperti ini oke lanjutin kalau nggak eh jangan gitu loh buang-buang waktu buang-buang umur seperti itu sih di saat ini trend akan berubah nah kita untuk sampai dengan kesana kita tuh harus harus mempersiapkan diri contoh misalnya ketika pandemi ketika pandemi kemarin orang rame-rame buka nutup restoran jadi online ternyata saya berpandangan saya yakin nanti suatu saat online masa online akan selesai pandemi akan selesai orang akan balik lagi ke offline karena mereka makan itu butuh experience mereka tuh butuh butuh interaksi pada dasar manusia ini kan makhluk sosial ya butuh interaksi dengan orang lain nah makan di tempat itu jauh lebih mereka butuhkan dan mereka cari gitu nah ketika pandemi yang lain pada tutup saya malah buka karena saya mempercayakan itu gitu dan Alhamdulillah prediksinya bener nah nanti 2024 ada juga strateginya seperti itu jadi memang kalau misalnya yang saya baca teman-teman nih kalau misalnya mau buka nanti satu utamakan low budget yang kedua tempatnya terbuka yang ketiga pelayanan cepat yang keempat harganya murah yang gak murah-murah banget gitu ya tapi tetap bisa di apa dimakan apa dinikmatin oleh middle low karena irisan marketnya segmen C middle low ini banyak banget gitu kalau misalnya nanti middle middle up A A dan B ini mereka tidak 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 tersentuh oleh tidak terganggu oleh pandemi tapi mereka ini sedikit lebih banyak yang C gitu makanya kalau bisa kita ke depan buka bisnis kayak gitu tempatnya bagus ya nyaman tapi investasinya rendah gitu nah itu yang bikin balik modalnya cepat seperti itu sih kalau untuk restoran low budget itu yang mungkin dibawah satu setengah miliar ya untuk restoran pembangunan itu satu setengah miliar kayak gitu kalau kalau kadang-kadang nih kalau misalnya restoran besar itu mungkin 2 sampai dengan 4 4 M gitu kan pembangunannya gitu kan kalau untuk low budget mungkin atap aja yang penting nyaman gitu kan tetap bagus gitu kan kayak gitu terus kemudian pelayanan yang cepat harganya murah rasanya enak kayak gitu sih teruslah mengupgrade diri ya kita tuh harus selalu melihat peluang jadi jangan sampai nanti kita dilindas oleh zaman kalau mau bisnis kita besar mimpi kita juga harus besar kalau punya mimpi besar bangun dan lakukan jangan tidur terus gitu loh teruslah berbuat baik hingga kita lupa caranya berbuat jahat jadi kalau misalnya berbisnis ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bisa memberikan kontribusi buat negara dengan pajak itu karena ini berbuat baik ya ya udah lakukan aja itu terus dan kita bisa melihat helicopter view melihatnya dari atas owner itu harus bisa melihat ini bisnis ini kalau dijelasin itu arahnya kemana kemana nanti ujungnya dimana akan seperti apa kayak gitu seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih